Hai teknik foto keren menggunakan sebuah kamera smartphone emang bisa Halo guys ketemu lagi di channel arulandikos di video kali ini gua akan berbagi yaitu tentang teknik foto menggunakan kamera sebuah HP atau kamera sebuah smartphone karena di HP zaman sekarang itu lebih canggih dan tambah banyak pengaturannya atau tambah banyak fiturnya yaitu bisa mengatur manual exposure nya secara kayak kamera DSLR dan tentunya ini berguna banget bagi kalian yang belum punya kamera dan belum punya kamera DSLR tapi di kamera smartphone kita bisa berkreasi dengan foto-foto yang keren tentunya kayak seperti foto levitasi atau foto yang lainnya karena di sebelumnya gua udah pernah bikin tutorialnya foto keren atau teknik foto menggunakan kamera mirrorless dan sekarang gua akan menggunakan sebuah smartphone karena kita berkreasi melatih skill itu tidak dibatasi dengan alat jadi pakai kamera smartphone juga kita bisa berkreasi dengan foto-foto yang keren seperti ala-ala DCR atau kamera mirrorless dan mungkin kedepannya gua akan berbagi konten yaitu gimana kita membuat video menggunakan kamera dan hak menghasilkan suatu hasil yang pro dan mungkin itu kedepan jadi silahkan untuk kalian yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan notifikasi atau video terbaru dari channel ini yaitu channel Arun Nikos disini gua menggunakan yaitu kamera atau handphone yaitu Xiaomi Redmi Note 8 karena di Xiaomi Redmi Note 8 ini ada fitur Pro nya jadi kita langsung ke sebuah smartphone nya dan langsung ke cara settingnya langsung kita masuk ke menu kamera dan di menu kamera kita geser ke bagian kanan yaitu di Pro disini kita bisa mengatur manual exposure nya seperti kayak web balance aperture speed ISO disini yang akan disetting karena membuat foto levitasi itu membutuhkan yaitu star speed tinggi kita atur shutter speed nya aja ke yang paling tinggi untuk ISO kita gunakan auto dan untuk aperture nya kita gunakan auto kita setting shutter speed nya aja ke satu seper seribu kalau di kamera mungkin dari satu per 200 kata sampai satu per 500 tapi kalau di handphone kita coba satu perseribu kita kondisikan sesuai pencahaya pencahayaan di tempat kalian nih guys disini karena satu perseribu ini udah cukup ini cukup terang exposure nya enggak terlalu over enggak terlalu gelap jadi kita coba di sini yuk kita langsung praktekin nih kita langsung tinggal tes aja cara fotonya oke oke di sini karena udah di setting cara settingnya pengambilan foto levitasi menggunakan semua smartphone dan untuk pengambilan angle nya kita menggunakan yaitu low angle dan disini udah ada modelnya suruh loncat sebenarnya enggak harus orang sih untuk modelnya baik itu benda apa juga yang bisa dibuat levitasi cuman indetiknya yang bisa kayak keren banget yaitu yaitu objeknya orang jadi kita langsung prakteknya kita pengambilan angle nya dari low angle oke cukup mungkin untuk pengambilan sebuah foto levitasi itu tidak bisa hanya sekali guys jadi untuk menghasilkan momen yang bisa dapat itu harus berkali-kali jadi karena kalau di HP ini enggak bisa menggunakan yaitu continue shutter jadi kita perlu pengolangan pengambilan gambarnya nah itulah guys gimana cara kita menggunakan sebuah kamera smartphone yaitu dengan teknik foto levitasi mungkin ini sangat sederhana tapi semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya Oke thanks for watching so what's up video kali ini sudah berakhir kita mau pamit dulu and see you selamat menikmati 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 selamat menikmati